Kasus ayah diduga merudah paksa tiga anaknya di Kabupaten Lubut Timur, Sulawesi Selatan yang sempat viral di media sosial tahun lalu kembali dihentikan Polda, Sulawesi Selatan. Polisi menyebut tidak menemukan adanya tindak pidana dalam laporan tersebut. KB Tumas Polda, Sulawesi Selatan, Kombes Pol Komang Suartana menyebut laporan dari korban R, ibu dari tiga anak yang diduga menjadi korban dianggap tidak memenuhi unsur pidana. Gelar perkara khusus, kasus tersebut juga sudah dilakukan. Pihaknya berhadirkan sejumlah pihak diantaranya dari Krim Bung Polda, Sulawesi, KSP, LBH, Kompolnas, LPSK, KSP, KPPA, APSIFOR, PDFI, dan lainnya. Unsur pidana itu tidak ditemukan lantaran saat pemeriksaan visum terhadap ketiga anak tidak ditemukan adanya luka bekas dugaan pencabulan atau ruda paksa bahkan di dua fasilitas. Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Pungki Indarti, menyebut penghentian kasus ayah ruda paksa tiga anak di Lubu Timur oleh Polda, Sulawesi, ini sudah sesuai prosedur. Menurutnya keputusan polisi menutup kasus itu sudah sangat profesional. Sebab, kata dia, kompoles konsen mengikuti jalannya penanganan perkara tersebut. Hal itu lantaran pihaknya mengaku sangat konsen dengan kasus yang melibatkan anak. Oleh karena itu, dirinya juga terlibat langsung dalam gelar perkara khusus yang dilangsungkan di Mapolda Sosal. Dasar penilaian profesionalisme penyidik menurutnya ditujukan dengan adanya metode penyelidikan scientific investigation. Sekedar untuk diketahui, penyelidikan kasus dugaan ruda paksa ayah terhadap tiga anaknya di Lubu Timur sebelumnya juga sudah sempat dihentikan. Namun karena kembali viral di media sosial pada November 2021 lalu, Polda, Sulawesi, bersedia kembali membuka kasus tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!